Hai sekarang kita mau masukin daun surawung ya Hai Besti ketemu lagi gimana kabarnya hari ini hari ini aku mau bikin combrok ya ini aku lagi petikin kemangi ini tadi udah aku ancurin lancum yang kemarin itu aku dapat dari temen aku dibawain oleh-oleh ini udah aku ancur-ancurin nanti mau ditumis pakai ini pakai kemangi wangi terus juga biar rasanya lebih enak aku suka kalau bikin combrok itu kemanginya yang banyak jadi aku gini kan ceritanya ya aku berapa hari ini tuh itu lagi banyak dapat oleh-oleh terus dari temen-temen yang datang ya temen-temanku itu baik-baik jadi kalau ada yang pulang kampung atau ada yang habis pergi dari mana-mana itu kalau pulang ke sini pasti ingat aku bawain oleh-oleh walaupun oleh-oleh itu sederhana ya temen-temen ya jadi cuman bawain hal-hal yang sederhana tapi buat aku itu berharga banget karena aku sangat menghargain apapun itu pemberian orang apalagi hal-hal sederhana tapi disini nggak ada contohnya kayak gini oncom ini kan di Bali tuh betul-betul nggak ada oncom nah jadi temen aku tahu aku suka oncom terus dia juga habis datang dari Jakarta datang ke sini bawain aku oleh-oleh jadi seneng banget ini sekarang untuk bumbu oncomnya aku ada siapin bawang bombay bawang putih bawang merah sama cabai rawit semuanya mau di blender jadi satu terus ada juga cabai rawitnya hijau nanti buat isiannya ini bumbunya aku mau tumis dulu ini daun bawang kalau bawangnya udah wangi kita baru masukin bumbunya tadi kita masukin oncomnya ini kita kasih garam terus gula sama sedikit kaldu bubuk kalau udah mulai kering sekarang kita mau masukin daun surawungnya atau daun kemangi kalau orang Sunda bilang ini daun surawung ini terakhir sekarang aku mau masukin cabai rawit hijau supaya dia layu sebentar nah ini aku udah siapin ada singkong tapi singkongnya ini aku mau blender dulu ya karena aku nggak mau marut jadi aku blender aja biar cepet nah ini singkongnya udah aku blender jadi kayak gini terus sekarang mau tambahin juga kelapa parut ini langsung dicampur sini kelapa parutnya kayak gini ini ada kulit-kulitnya nih kayak gini lah kalau beli di kan kelapa kalau kita nggak request minta di kupas kulitnya bisa item item kayak gini nih lupa semestinya kalau kita mau bikin kayak gini tuh kita request ya temen-temen jadi minta kelapanya tuh di buang kulitnya gitu ini aku lupa tadi aku nggak mesen nih sama ini juga aku mau tambahin dua sant wah patah sendoknya dua sendok makan margarin supaya nanti itu hasilnya lebih creamy ini aku campur dulu semua ya ini sebagian aku mau sisihkan untuk nanti kita bikin misroknya jadi kita pisahin dulu kasih garam terus ini ada ketumbar merica bawang putih sama kaldu bubuk terus masukin juga daun bawang ini kita aduk semua jadi satu ini kalau udah kecampur semua jadi satu kayak gini sekarang tambahin dua sandok makan tepung aduh kebanyakan tepung tapioca atau sesuai selera ya ini banyaknya tepung tapioca ini menyesuaikan kalau kita mau dapat tekstur yang lebih crunchy garing gitu tepung tapioca nya sedikit aja tapi kalau kita mau dapat tekstur yang lebih lebih chewy boleh agak banyakin tepung tapioca nya kalau aku mau dapat yang agak crunchy jadi ini tepung tapioca nya aku sedikit aja ini kita padat-padatin gini tuh ya jadi ini isiannya kita isi terus kita tambahin cabai rawit satu supaya nanti pas dimakan itu lebih jeletot gitu ya pedasnya ini kita rapatin kita bulat-bulatin gini selamat menikmati selamat menikmati ini sekarang untuk comroknya udah selesai udah jadi dan aku mau lanjut bikin yang misroknya jadi nanti ngegorengnya biar barengan sekalian ini aku khusus ini ya yang comroknya kasih sekarang untuk misrok itu kasih garam terus terima kasih sedikit gula pasir dan juga aku mau kasih sedikit panili ini kalau udah kecampur semua baru kita masukin tepung tapioca nah sekarang kalau untuk misroknya aku mau bikin bentuknya bulat-bulat supaya nanti membedakan dia sama misrok sama combro jadi gak ketuker nah ini dia ini untuk misroknya udah jadi dan juga untuk comroknya udah jadi sekarang tinggal aku mau goreng jadi ini comrok sama misrok aku udah jadi aku baru goreng segini dulu aja karena yang lainnya itu nanti aku mau bagi-bagi ke temen-temanku termasuk temen yang ngasih oncom ini juga nanti aku bakalan bagi juga misrok maaf baru banget mateng jadi kepanasan oke hatilah bulanya manis meleleh jadi masih panas ngempel diri deh iya kalau gula masih panas melalah ini juga nah masih panas banget oke temen-temen sampai disini dulu video kali ini sampai jumpa di video lainnya bye-bye oke dan kemudian